Amerika Serikat yang menjadi sekutu utama Ukraina memberikan sinyal bahwa negaranya akan berhenti mengirim bantuan senjata. Pasalnya kondisi itu akan mengganggu kesiapan tempur dari Amerika Serikat sendiri. Selain itu, Pentagon pun enggan terlibat perang hingga dinuklir oleh Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Bidang Pengadaan Senjata, William Laplante. Ia mengatakan keputusan Washington mengirim senjata ke Ukraina bisa berdampak buruk. Keputusan itu akan mempengaruhi kesiapan tempur dari Amerika Serikat sendiri. William mengatakan senjata yang dipindahkan dari gudang Washington ke Ukraina akan meningkatkan risiko. Oleh sebab itu, sebagai Menteri Pertahanan Bidang Pengadaan Senjata, pihaknya akan berfikir dua kali soal pengiriman bantuan ke Ukraina. William pun menyebut akan memantau dengan cermat tingkat kesiapan tempur Amerika Serikat. Pada saat yang bersamaan, Washington akan meningkatkan produksi beberapa produk militer seperti peluru artileri. Produksi itu akan digenjot agar Amerika Serikat tetap mengirim bantuan untuk angkatan bersenjata Ukraina. Sementara, Rusia sendiri telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat soal bantuan militer. Bahkan, Moskow menyatakan kargo yang berisi bantuan untuk Ukraina akan menjadi sasaran sah tentara Rusia. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov juga mengatakan bahwa Amerika Serikat terlibat langsung dalam konflik tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.